oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabarnya teman-teman semua semoga selalu sehat ya balik lagi bareng Bang Jai Stories yang semoga selalu asik dan selalu mantap gitu ya kali ini Bang Jai mau coba untuk memodifikasi satu produk asik satu produk satu action cam murah tapi ya cukup lah gitu kalau untuk pemula menurut Bang Jai pribadi jadi Bang Jai itu kali ini dapet kogan punya teman sih sebetulnya punya si Gali dia minta di mod gitu kan Bang Jai sih bilang bisa-bisa aja cuman gak tau caranya kayak gimana nah dia kasih percayaan nih sama Bang Jai yaudah kalau misalkan percaya sama Bang Jai mau coba dimodifikasi gitu karena gak harus gikem aja gitu kan kita coba pakai kogan hasilnya kayak gimana sih kalau udah dimod gitu mudah-mudahan sih hasilnya bagus gear yang harus disiapin kali ini bukan sarung tangan bukan helm bukan juga bensin karena gak reading yang utama itu perangkat salah satunya ini nah ya kan ini untuk modnya gitu nah teman-teman kelihatan gak oke cukup lah ya mudah-mudahan kelihatan ini tuh jadi nanti disambungin sama sama si Jack dari Mick itu kan terus ini nanti ditempelin disini tapi gak nongol kayak begini disimpan di dalemnya gitu selanjutnya yang harus disiapin gunting obeng nah ini obeng juga wah silau banget ya terus karena kabelnya tadi lupa beli akhirnya pakai charger bekas aja pakai charger bekas kayaknya di dalemnya juga bagus ini kuat gitu ya jadi nanti kita kelupas diambil si kabel yang di dalemnya doang selanjutnya ini sama untuk bikin kuatnya itu ya solder nah ini udah perangkatnya nih udah perangkat-perangkat ekstrim semua teman-teman sama gak lupa kopi asik mantap ya buat nemenin doang sih sebenarnya oke perangkat-perangkat yang belum kita perlukan sementara kita sampingin dulu ya biar lebih kelihatan kayak profesional gitu tapi gak tau gimana caranya sebenarnya masih bingung juga sih mudah-mudahan sih berhasil jadi pertama-tama kita bongkar dulu action camnya bongkar dulu action camnya dalamnya seperti apa mudah-mudahan gampang ngebukanya jadi sebelum dibongkar keluarin dulu sih baterainya baterai action camnya ya teman-teman ah ya Allah agak susah nah ini udah kita simpen disini sama muat gak ya sama tutupnya disitu action camnya baterainya udah keluar karena dikeluarin terus kita pilih nih pilih mana nih yang cocok nih buat ngebongkar biasanya kalau kamera punya layar LCD seperti ini kita harus bongkar disininya dulu karena kalau gak bongkar disininya agak bingung juga untuk ngebuka kita coba sini dulu ya nah dari sini teman-teman aduh tuh share aduh hehehe eh mecat gimana sih kayaknya kegedean cari yang lebih tipis ini kayaknya lebih tipis nih lebih mumpuni kalau ini nah kan bener oh ini cuman leman doang nih lem-leman doang teman-teman ini terus terang Bang J belum pernah ngebongkar nih belum pernah ngebongkar belum pernah ngemod juga mudah-mudahan berhasil karena kalau gak berhasil taruhannya ganti baru nah terus nah terus ini kayaknya tercukil dulu wow ngeri-ngeri sedap nah ini kan nah ini udah kebuka ya teman-teman udah kebuka kita pake pinset aduh maklum aja nih kalau bisa aduh aduh kegoyangin maklum aja nih kalau misalkan gak fasih ngebongkar biasanya biasanya sih dari sini membongkar si lensa eh apa namanya LCD mudah-mudahan bener nah ini udah kebuka ini ada kuncinya tinggal ditonggalin doang ya terus nanti ininya melepas kita simpan disini dulu deh terus kebalik wah nempel wah nempel keliatan banget gak profesionalnya yang udah kebuka selanjutnya kita buka casing depannya casing depan kita buka caranya pake alat yang barusan kita cipil ya kan agak susah memang nah biasanya dari bawah sebelah sini nih hampir hampir kebuka nah kan jadi dari bawah sebelah sini kalau misalkan kita mau ngebuka casing depannya itu lebih aman cukil dikit-dikit aja nah kayak begini nah soalnya masang gampang lah gimana nanti aja penting kita pintar ngebongkarnya dulu gitu bagian ini bautnya segede-gede union kita simpan disini nah ini tampilannya udah setengah setengah jadi kebuka gitu ya selanjutnya oh ini ada baut 1,2,3,4 kita bongkar mana dulu ya kayaknya bongkarnya dulu deh kita pinggirin lagi temennya bisa gak dampak yang ini nih oke bisa kenapa pilihannya ngebongkar yang di sebelah sini dulu karena ini kan dia ada dudukannya disini nih kalau kita ngebongkarnya dulu dia apa namanya ngegeser gitu groggy juga nih gak ada wadah lagi disini aja deh enggak lah keganjol enggak ada deh ngalah aja sebelah sini buka oke jadi ngebedainnya si skrup apa baut ya skrup ya yang belakang itu dia lebih pendek daripada yang depan yang depan agak lebih panjang tuh perbedaannya jadi kalau pas temen-temen ngebongkar gak bingung ya kan ini yang depan ini yang belakang oke ini udah kebuka wah ngeri-ngeri sedap ini udah kebuka ya temen-temen nah kita cari si iii 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 kemana ini ini kayaknya mic-nya ini kelihatan gak nih ini mic-nya mic internalnya atau mic kondensor ya ini jadi kita harus ngebongkar ini dulu aduh ngeri juga nih si lensanya nah kita ngebongkar ini plus minusnya gak ada ini plus minusnya apa di sini kali ya ketutupan sama ini kali ya ya udah deh kita bongkar aja deh agak-agak serem juga ngebongkarnya nih oke lah gak masalah sip nah oke temen-temen ini hasil setelah kita solder ya setelah bang jahe solder bukan kita setelah bang jahe solder jadi di jumper langsung kesini nah di jumper langsung kesini sorry 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 mana sih kameranya kelihatan gak nih bentar ini ya jumper langsung kesini alasannya kan waktu pas beli jack ini itu dia gak ada gak ada micnya maksudnya gak ada mic kondensor daripada ngerusak ini jadi di jumper langsung kesini harusnya sih kayak gini micnya atau jacknya nah kayak begini jadi dia udah nyatu nih udah nyambung nah ini harusnya disolder ke titik yang barusan jadi tinggal disambungin gitu kan disolder ke titik yang barusan kita tuju cuman karena barusan itu belinya cuman jack begini doang gak ada mic kondensornya atau pengganti mic internal jadi di jumper seperti ini ya mudah-mudahan berfungsi dengan baik ya temen-temen tapi ini udah rapih sih sebetulnya udah rapih tinggal kita cobain kita pasang nah terus sebelum dipasang ini kan nanti dia mejing disini nih ya kan nah mejing begini kan ini ngeri-ngeri sedap sih memang seperti ini ini kita tinggal atur-atur aja sih kalau gak ada corsleting kesini lagi jadi nanti ini ditekuk ya ditekuk gitu bagusnya sih nanti pake selasi ban dulu tempel terus untuk nyimpennya ini kan posisinya berarti seperti ini ya seperti ini kalau posisi disini kira-kira aja sih ini agak naik soalnya kita cek aja dulu deh oke seperti ini nanti hasilnya berarti mic ini eh sorry mic lagi jek jek berarti posisinya disini ini kita cobain aja deh aduh ini ngeri-ngeri sedap sebetulnya nih ini kita simpan dulu disini nyalain lagi soldernya buat ngilingin grog tebuk dulu deh kita lanjut lagi ini sih tadi udah ditandain ya kan ditandain tinggal disolder begini aja nih ya mudah-mudahan rapih lah keren soldernya buat ngebolongin plastik kerik dulu bentar jadi sebetulnya mata soldernya kalau udah kurang-kurang bagus atau kurang penghantar panasnya tinggal dikerik aja sih teman-teman jadi memaksakan untuk panas karena kan gak ada alat yang seharusnya jadi untuk memudahkan pakai soldernya soalnya kalau misalkan pakai obeng seperti ini dipaksain takutnya retak juga disininya ini asik nih nanti tinggal ngepaskin aja sih kayaknya butuh cutter buat ngerapain nah ini cutter nih aduh duh 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 goyang ini cutter kita rapihin aja dikit-dikit nih biar biar enak dipandang pas udah kelar kan gak ada kikir harus pakai kikir jadi bisa lebih rapih jadi nanti tuh kan misalnya kayak begini ya kan nampilnya kayak begini eh mana sih kayaknya oh tiba-tiba nah ini nah ini nah angin ini terapi yang dikit nah ini udah oke nih oke eh belum oke masya Allah rungkat bener nah kayak begini kan nah oke kita harus hati-hati masukin ini ini mari-mari sedap serius tekuatnya potong nah oke mantep yee galih punya action cam yang udah di mod untuk jacknya mantep karena ini kan kalau misalkan kita cuman nempirin doang pas masukin jacknya ke dalam lubang ini pasti ngelock lagi gitu kan ngelock teh apa ya bahasa indonesianya teh jadi gak ngepas terus gitu sepertinya harus pakai lem biar gak mudah lepas tapi oke sih segini ini gak asik sih tampilannya tuh kalau dari samping kayak begini tuh mantap yee bang jaya bisa nih ngerakit doang bisa benerannya belum tentu berarti kita harus butuh lem ini samping lo deh ini buat yang yi ini ceritanya nih ini buat yang yi butuh lem buat ngunci-ngunci disini nih oke nah sekarang ini posisinya udah udah nempel udah pake perkat dari lem lem kroyak bukan lem korea ya ini udah nempel nih udah cukup kuat kita cek aja wih mantep udah safety ini yang bawah pun yang bawah pun gak ada yang lep tasa padat padangkan oke aman semua si hampir aja jatuh selanjutnya kita rapihin ini harusnya disamping sebelah sini nih kita keluarin dulu deh agak gampang ini ini bagian yang gak dipelajari nih repot juga tar 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 uf serem kabelnya tuh kecil-kecil nggak nyenangin kabelnya Alhamdulillah nah tinggal dirapin sedikit oke ini disini kembalikan ke posisi semula nah seperti ini jadi gini tampilannya nanti tinggal kita pasang terakhir ini si layar LCD nya ini mana dulu nih depan dulu aja deh ini tadi bekas ngelem jadi ada sisa-sisa lemnya disini harus kita babat dulu biar daya cengkramnya ke baut bagus cengkram kayak apa aja ya kayak ini kayak cakram daya cengkramnya jadi nyepot disini kalau misalkan ada suara-suara aneh nih sorry-sorry aja gitu ya karena rumahnya nggak jauh dari pinggir jalan jadi agak-agak agak-agak rungkat kita baut dulu satu persatu seperti yang awal Bang Jai bilang baut yang di depan itu yang agak panjang kalau baut yang belakang yang agak pendek nah terus untuk proses ngebaut itu silang jadi biar kuat semua nih cakep banget dah seger lihatnya juga ini kalau ini masangnya kayak gimana ya maksudnya ini soalnya agak nekuk ini agak nekuk nih kita cek dulu deh kabel fleksibelnya begini banget ya udah nyakob belum mudah-mudahan udah nyakob satu dua eh siap mantap-mantap-mantap-mantap-mantap nah ini nih ini aduh siap ini tuh harusnya masuk di dalam sini aku paksa deh aman seperti ini kita tinggal klik disini doang nih nah kayak begini kan udah tempirannya jadi tuh keren nanti sama bang jadi pakai memori bang cek dulu aja deh biar ini biar just gak ada alap lagi ngelap layar ini nih pakai baju aja deh oke aduh siap terus ini oh yang ini ini lebih lebar ini lebih lebar dimensinya yang ini lebih lebar dimensinya nih jadi jangan sampai kebalik jadi dia udah ada lemnya gitu teman-teman cus 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 rapih lagi kan kayak baru dari toko ini beli nah ini tinggal dipasang begini tah perapkan gimana sih nah oke satu lagi cocok satu lagi nah jadi deh kok gan lagi udah punya mic keren pasang baterainya ya oke mantap mantap nyalainnya yang ini wih di kogan coy oke nanti dilanjut lagi ya teman-teman teman-teman ini udah kepasang yang ditangkap yang ditangkap sama kamera langsung gitu jadi barusan itu di jumper karena si jacknya itu belum ada belum ada apa namanya mic mic condensornya gitu ya teman-teman ya akhirnya di jumper daripada harus ngerubah-rubah gitu tinggal solder doang nah ini hasilnya ya 1,2,3 percobaan asik mantap oke iya oke teman-teman alhamdulillah ngemod apa namanya action cam kogan 4k ultra hd wifi selesai dengan segala perjuangan ya alhamdulillah selesai juga dan bisa gitu ya teman-teman jadi intinya kalaupun pakai kamera kogan seperti ini gak usah kecil hati masih tetap bisa dimodifikasi jadi untuk mempermudah device juga kan jadi gak harus ke handphone ngerekamnya pakai gimana-gimana gitu suaranya udah bisa langsung kesini terus apa lagi ya udah sih gitu aja semoga video ini berfaedah untuk semua semoga tontonan ini menjadi tuntunan untuk kita semua juga see you next my video Bang Jai Stories Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax